Abu Lahab Maka dibantah Allah subhanahu wa ta'ala Fa'amal insan Ada manusia Iza ma betalahu rabbuhu Kalau dia diberikan Allah Fa'akramahu dimuliakan Wa na'amahu dikasih nikmat Hidupnya tenang, kaya Dia berkata Fayaqulo rabbi akraman Allah memuliakan saya Tapi kalau disempitkan rezekinya Dibuat sakit Dibuat usahanya kurang untung Fayaqulo rabbi ahanan Allah sedang menghinakan saya Kalau cara berpikir kamu itu Salah Kaya itu nikmat Miskin juga nik Kaya yang bagaimana yang nikmat Kaya yang bisa membangun masjid Amin Qala'al badru' Wasil, wasil, wasil Min thaniyatil wadah Wajabah syukur alayna Ma'da'alillahi da'a' Ayuhal mab'usufina Ji'tabil amri'l muta' Ji'tasharaftal madina Marhaban ya khairada' Islam datang Mau meluruskan cara kita berpikir Kaya Bisa jadi rahmat Bisa jadi lak Miskin Bisa jadi laknat Tapi juga bisa jadi rah Hujan Bisa jadi rahmat Bisa jadi Malam ini hujan rahmat atau laknat Rahmat Allah mau tunjukkan Kepada semua orang Yang membenci maulid Yang membenci haul Yang membenci abaib Yang membenci zuriat Rasulullah Ini bukti Bahwa hujan Tidak menghalangi mereka Dari apapun Takbir Apa kata Habib Mahdi tadi Bahwa sekarang Terjadi serangan Luar biasa Kepada zuriat Rasulullah Kepada Sayyidi Al-Habib Ubaidillah Kepada Sayyidi Al-Habib Al-Aqtab Abna'ul Aqtab Tapi bagi orang yang mengerti Orang yang paham Yang paling sulit Adalah ngumpulin orang Banyak Dikasih sembako Tidak datang Dikasih sertifikat tanah Tidak datang Sekarang saya tanya Ini yang rame Ini ada pembagian sembako Ada pembagian sertifikat tanah Lalu kenapa datang Cinta abaib Yang berhasil Mengumpulkan orang banyak Adalah maulid Dan inti dari maulid Hawl Adalah para habaib Zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Bagaimana Supaya orang tidak berkumpul Maka tembaklah habaib Hancurkan nama baiknya Rusak reputasinya Nanti orang tidak lagi ramai berkumpul Karena ini adalah tahun-tahun keramaian Sampai disini faham? Ngerti? Mau diadu domba? Karena yang mau diadu domba cuma domba Dan domba tidak lama lagi akan disem Allahu Akbar Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Tetap cinta dengan habaib Jangankan hujan air Hujan batu Ambil foto ini semua Ambil gambar-gambar ini semua Share di Instagrammu Share di FBmu Share Emang Ustaz punya Instagram? Ustaz Somad punya Instagram yang followernya 7 juta itu? Maksudnya follow-follow yang belum follow Nanti kita mau share Kita tunjukkan Inilah yang kalian khawatirkan Karena manusia bisa berkumpul Walaupun hujan rebat Walaupun di bawah basah Walaupun di atas basah Walaupun semuanya basah Karena mereka mencintai sayyidina Wa maulana Wa maulana Wa syafi'ina Wa zuhrina Wa kurrati a'yunina Muhammad Apakah malam ini kita ramai? Apakah malam ini kita banyak? Apakah malam ini kita membeludak? Penduduk kota Bogor dan kabupaten Bogor 8 juta orang Kalau dibandingkan 8 juta Apakah kita ini ramai? Maka cita-cita Habib Mahdi 30% aja Ustaz Somad Jadi kalau 8 juta 30% nya 2 juta saja berkumpul 2 juta 500 Mudah-mudahan tercapai Apa yang diinginkan Habib Mahdi InsyaAllah Kota Bogor Kabupaten Bogor Saat maulid Saat aul Berkumpul 2,5 juta orang Bukan karena partai Bukan karena ormas Bukan karena golongan Tapi semata-mata karena La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Keramaian ini adalah Untuk mengenalkan Rasulullah Sallallahu a'alaikumsalam Pada orang yang tidak kenal Untuk menunjukkan Bahawa Apa yang kita lakukan ini Diridai Allah Subhanahu Salatullah Salamullah Ala taha Rasulullah Salatullah Salamullah Ala yasin Habibillah Tawasalna Bismillah Wa bilhadih Rasulullah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badari Ya Allah Sayyidil Habib Mahdi Sayyidil Habib Barakbah Sayyidil Habib Alwi Sayyidil Habib Muhammad Anif Al-Abbas Al-Habaib Al-Afadil Al-Ulama Al-Ajillah Mata'anallahu Bituli Umurihim Kita doakan Para Habib Kita panjang Umur Sehat Semangat Dengan panjangnya Umur mereka Kita tetap akan Ada maulid Kalau ada maulid Siap datang Kalau ada haul Siap datang Takbir Kenalkan kepada orang yang belum kenal dengan Habib Kenalkan kepada orang yang belum tahu tentang maulid Sampaikan video kita malam ini Ustaz Somad rekam Rekam Semua media yang malam ini merekam Baik pribadi Maupun channel apapun namanya Share Ustaz Somad merekam Merekam Di channel mana Channel Ustaz Somad Oficial Subscribe Like Share And Comment Takbir Kita diberikan Allah umur Sampai malam ini Bukan karena kita Empat sehat Lima sempurna Bukan karena kita Rajin minum vitamin Kita sampai malam ini Hidup Karena kita Banyak dosa Betul Loh kok gak Kita malam ini Masih hidup Kenapa tetangga kita Sudah meninggal Kita husnuzan Mereka meninggal Karena dia sudah cukup amal Untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang menciptakan mati Allah yang menciptakan hidup Supaya Dapat terlihat Siapa yang paling baik amalnya Kalau saat tenang Jalannya kering Tempat duduknya nyaman Orang ramai Itu biasa Tapi saat hujan lebat Jamaahnya ramai Itu baru Luar biasa Allahu akbar Ustaz Somad luar biasa Enggak Saya biasa di luar Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Apapun yang terjadi Walaupun nyawa kita melayang Walaupun darah kita habis Kita tetap menolong Menolong Agama Allah Allah berjanji Intansurullah Kalau kau tolong agama Allah Yansurkum Allah akan menolong kamu Di saat kaki tidak mampu berdiri Allah akan menguatkan kamu Ketika tidak ada yang bisa menolong Yang menolong adalah Allah La ilaha Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Illa Allah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata Illa billah Hilaliyil azim Ceramah di kantor-kantor Kantor gubernur Kantor bupati Kantor wali kota Ustadz somat Ceramah di ruang ber-AC Ustadz somat Tapi yang ceramah Di tempat mungkar Di tempat aliran sesat Di tempat nabi palsu Yang sanggup datang ke sana Berhadap-hadapan Adalah Habib Mahdi Allahu akbar Siap support dakwah Habib Mahdi Siap memberikan nyawanya Siap memberikan uangnya Keluarkan Untuk pembangunan emas Ada nabi yang ke-26 Percaya? Namanya Ahmad Pakai ayat Yakti mimba Dismuhu Ahmad Nabi yang ke-26 Itu namanya Ahmad Nabi kamu siapa namanya? Nabi kamu siapa namanya? Muhammad S.A.W Nabi yang ke-26 Namanya Ahmad Ini ayatnya Yakti mimba Dismuhu Ahmad Datangnya dari mana? Dari Bogor Ini Nabi Pribumi Nabi lokal Kita tidak sanggup Berhadapan Tapi Habib Mahdi Langsung berhadapan Dengan jamaahnya Jadi siapa yang tidak sanggup Tinggal kirimkan uangnya Untuk membangun Masjid Tidak ada kotak Saya kasih sorban saya Bawa Sampai ke belakang Yang tidak bawa uang Kartu ATM masukkan Masukkan Sama dompet-dompetnya sekalian Ibu-ibu Siapkan gelang rantai Sama anting semuanya Nanti kami ke sana Sudah siap? Ibu-ibu jangan melambai Bahan ceramah saya hilang Anak raja memakan rambai Rambai dibeli di kota Padang Ibu-ibu jangan melambai Isi ceramah saya bisa hilang Kalau sudah ngaji Bisa membantah Siapa nama Nabi kamu yang ke-26? Ahmad Mana dalilnya? Nih ayatnya Yakti mimba di semua Ahmad Oh kalau begitu Ada lagi Nabi yang ke-27 Siapa namanya? Nasrullah Dalilnya mana? Ini Iza ja'a Kalau begitu Nabi yang ke-28 penutup terakhir Ada lagi Siapa namanya? Itulah yang ceramah tadi malam Abdul Soman itu Nabi yang terakhir Mana ayatnya? Ini Membantah orang dungu Orang bodoh Maka juga dengan kebodohan Orang yang bodoh Ingin ditertawakan Tertawakan dia Dengan ayat-ayat Yang mereka putarbalikkan faktanya Ini orang yang sudah memasukkan Ini orang yang sudah memasukkan uangnya Kedalam sorban Untuk membangun masjid Berhadapan dengan kemungkaran Langsung Abdul Soman tidak sanggup langsung Maka kita support dengan uang kita Kita support dengan tenaga kita InsyaAllah Kita pun akan mendapatkan pahalanya InsyaAllah Amin Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Wa sallam Ya nabi Sallam alaika Ya rasul Ya habibi Sallam alaika Salawat Allah Alaika Sallu ala nabi Sallu ala rasulillah Takbir Boleh saya kesana Mereka gak ngasih bu Izin Habib Mohon maaf Habib Barakallah Ini nanti Di surga Bersama Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah Perempuan Pemimpin di surga Adalah Fatimah Tuz Zahra Dan semua yang hadir ini Akan mengikut Sayyidatuna Fatimah Tuz Zahra Doakan anak-anak kita Soleh menjadi pencinta Para Habib Sekarang yang paling ditakuti Yang paling dikhawatirkan Bukan Ustaz Somad Yang paling dikhawatirkan adalah Grup WhatsApp Mak-mak garis keras Mak-mak radikal Siapa yang mengumpulkan ibu Malam ini disini Yang membuat ibu hadir disini Adalah majlis Haul Allah yang mengumpulkan ibu Betul ibu Tapi melalui majlis Haul Yang mengumpulkan kita adalah Maulid Betul Yang mengumpulkan kita adalah Momen Haul Betul Apa inti dari Maulid Apa inti dari Haul Siapa Pengisi acaranya Mereka adalah Zuryat Rasulullah Sallallahu alaihi Bagaimana supaya Orang tidak berkumpul Bagaimana supaya Orang tidak ramai Maka tembaklah Artis aktor utamanya Hancurkan reputasinya Fitnah dengan fitnah yang kejam Benuh karakternya Supaya apa Supaya majlis Haul Mati Supaya majlis Majlis Hilang Supaya orang tidak berkumpul Kalau majlis Haul mati Kalau maulid mati Umat tetap akan berkumpul Yang mengumpulkan mereka apa Artis dangdun Yang mengumpulkan mereka apa Rok pendek Ibu mau Punya suami Datang menyaksikan Rok pendek Keong racun Kucing garong Cinta satu malam Pulang-pulang berbadan dua Mau Ibu mau Anak laki-lakinya Duduk di bawah Melihat pentas ke atas Yang dilihat adalah Maksiat dan dosa Mabok Sakau Mau Siapa yang berhasil merobah ini Dirobah majlis keramaian Majlis maksiat Majlis dosa Dirobah menjadi majlis Cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Yang membuat majlis keramaian Itu adalah Habaib Maka mereka ingin merusak Rusak nama Habaib Fitnah Habaib Dengan segala macamnya Apakah ibu percaya? Ibu minyak percaya As-sukutu alamatur ridha Diam tanda percaya Apakah ibu percaya Dengan fitnah-fitnah ini? Tidak Buktinya mana? Malam-malam Hujan lebat Bawahnya air Allah Air bawah Tapi tetap berada Inilah orang yang paling ikhlas di dunia Balaslah keikhlasan mereka Ya Allah Beberapa hari yang lalu Keluar berita Ustaz Soad Mampu menghentikan hujan lebat Malam ini terbukti Ustaz Somad Tidak bisa berbuat apa-apa Beritanya Hoks Mau hujan Mau tidak Mau banjir Mau kering Umat tetap Cinta kepada Habaib Umat tetap cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Kalau ada orang Mau jualan kulkas Yang dicari Laki-laki apa? Perempuan? Perempuan Kalau ada sales jualan rumah Yang dicari Laki-laki apa perempuan? Perempuan Kalau ada orang Mau jualan sepeda motor Yang dicari Laki-laki apa perempuan? Perempuan Semua barang-barang Dijual melalui perempuan Kalau ada orang Mau menyebarkan akidah Aliran sesat Yang dicari Laki-laki apa perempuan? Perempuan Karena perempuan Sangat berpengaruh Maka sekarang Yang paling dikhawatirkan adalah Grup-grup Mak-mak Radikal Dan mak-mak radikal itu Ada di sini Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Kalau ada yang heran Kenapa ini Anak-anak muda Bisa hadrah Di tengah hujan lebat Gak takut korslet Kenapa? Karena ibu mereka adalah Mujahidah Mujahidah Fisabilillah Kalian yang lajang Yang belum menikah Kalau mau cari istri Inilah Mujahidah Mujahidah Fisabilillah Yang bilang amin Yang udah nikah semua Kalau saya ceramah Di depan laki-laki Ada 100 laki-laki Yang mendengarkan dengan serius Cuman 50 Yang mampu membawa cerita itu Pulang ke rumah Tinggal 30 Yang mampu menceritakan ke istrinya Tinggal 10 Yang didengarkan oleh istrinya Tinggal 5 Yang diamalkan oleh istrinya Tinggal 1 Tapi kalau saya bicara Kepada 100 perempuan Mereka pulang ke rumah Disampaikannya ke suaminya Jadi berapa? 200 Disampaikannya ke anaknya Jadi berapa? 300 Disampaikannya ke menantunya Jadi berapa? Disampaikannya ke cucunya Jadi berapa? Karena perempuan Bisa mempengaruhi orang lain Sambil beli kangkung Dia ngomong Kita mau lihat Mari kita Sambil cerita Mari kita hidupkan Mari kita Mari kita bantu Support dakwah Habib Mahdi Dia berhadapan langsung Dengan Nabi yang ke-26 Nabi yang ke-27 Nabi yang ke-28 Ketemu dengan pengikut Jibril Ditangkaplah Jibril Dengan Nabi Yang ke-26 Polisinya Cerdas Kamu Jibril Saya Jibril Kamu Nabi Saya Nabi Dikonfrontir Ditemukan dalam satu ruangan Kamu Jibril Saya Jibril Kamu Nabi Iya Kamu pernah bawa wahyu ke Nabi Belum Kamu pernah ketemu sama Jibril Belum Tangkap dua-duanya Karena dua-duanya pembohong Aliran sesat berkembang Karena yang benar Diam Ustadz Anya Khutbah di masjid Ceramah tablik akbar Habib Mahdi Berhadapan langsung Langsung ke TKP Kita support da'wahnya Ibu siap men-support Dengan nyawanya Jangan Bapak kesian nanti Maka Siapa yang menghidupkan alat-alat perang Membelikan pembak Membelikan anak panah Membelikan kuda Maka dia sudah dapat Pahala jihad Fisa bilillah Pinjam kresenya Biar kita sebar Allahuakbar Mohon maaf Habib Barakbah Dan sebar Masukkan Sepatu-sepatu boleh juga Isi semuanya Sampai ke belakang sana Inilah yang akan Allahumma'ti munfiqan khalafah Orang yang bersedekah Belilah dia ganti Ya Allah Bukan doa saya Itu doa malaikat Dan malaikat Kalau berdoa Pasti makbul Yang pura-pura khusuk Biar supaya Sorban ustaz somat lewat Maka didoakan malaikat juga Apa kata malaikat Allahumma'ti Mumsikan talafah Yang tidak mau bersedekah Binasakanlah dia Bukan doa saya Saya tidak mendoakan yang tidak baik Itu malaikat yang dikirimkan Allah Yang sedekah Yang sudah masukkan uang Kesorban Maka didoakan malaikat Berilah ganti Yang tidak masukkan Didoakan malaikat Allahumma'ti Mumsikan talafah Binasakan dia Ya Allah Berawal dari Sendalnya hilang Terus Helemnya hilang Lama-lama Suaminya dilarikan pelakor Saya tidak nakut-nakutin Cuma cerita saja Waspadalah Sodakotus sirri tadfa'ul balak Sodakoh Menyelamatkan kita Dari balak dan musibah Mudah-mudahan ibu-ibu semua Dijadikan keluarganya Sakinah Mawadah wa rahmah Anak-anaknya Soleh dan soli'ah Suami yang belum solat Bukakan pintu hatinya Supaya solat Ya Allah Anak-anak yang nakal Supaya berhenti Dari kenakalannya Menjadi anak-anak Pengapal Quran Ya Allah Dengan syarat Dan ketentuan Berlaku Siap Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ashri li zalimin Bizzalimin Wa akhri janamim Bainihim zalimin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Wa sahbihi ajma'in Sallu ala nabi Sallu ala rasulillah Wa sahbihi ajma'in Inna Allah Wa malah Ika taguhyu Sallu'na Alan nabi Ya'ayyuh ala ala alihi Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat untukmu Manusia tersuci diantara yang suci Selamat untukmu Manusia yang paling takut kepada Allah Dan namanya kita sebut setiap selesai Setiap sebelum Dalam azan Dalam solat Tidak hanya sekedar Nabi Muhammad Tapi keluarga Nabi Muhammad Sayyidatuna Fatima Sayyidina Ali Sayyidina San Sayyidina Hussein punya Sayyidina Hussein punya anak laki-laki Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki Sayyidina Muhammad Al-Baqir Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki Sayyidina Ja'far Sadiq Sayyidina Ja'far Sadiq punya anak laki-laki Sayyidina Ali Al-Uraidi Punya anak laki-laki Itulah dia Sayyidina Muhammad Al-Naqib Sayyidina Muhammad Al-Naqib Punya anak laki-laki Itu dia Sayyidina Isa Ar-Rumi Sayyidina Isa Ar-Rumi Punya anak laki-laki Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir Kenapa dia Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim Yang pernah didoakan Nabi Allahumma barik lana fiyamanina Allahumma barik lana fiyamanina Berikan berkah ke negeri aman Punakan saya menyanyikan lagu Ya Tarim, Ya Tarim Ya Tarim, Ya Tarim Sayyidina Ahmad bin Isa Ar-Rumi Al-Muhajir Punya anak laki-laki Di antaranya anaknya adalah Ubaidullah Sayyidina Ubaidullah Punya anak laki-laki Itulah dia Sayyidina Al-Ali Yang disebut dengan Ba'alawi Apa lagi? Ilang bahannya Kalau Tuhan beli peniti Jangan lupa membeli kubis Kalau miknya mati-mati Itu tanda waktu sudah habis Sayyidina Ali Al-Uraidi Punya anak Sayyidina Muhammad Al-Naqib Sayyidina Muhammad Al-Naqib Punya anak Sayyidina Isa Ar-Rumi Punya anak Sayyidina Ahmad bin Isa Ar-Rumi Al-Muhajir Karena dia pindah Pindah ke negeri yang diberkahi Yang didoakan Nabi Allah Mabarik lana fi Yamanina Allah Mabarik lana fi Yamanina Lalu kemudian Lahirlah seorang anak laki-laki Di antaranya adalah Sayyidina Ubaidullah Sayyidina Ubaidullah Punya anak Laki-laki Itulah dia dari Sayyidina Alawi Yang disebut dengan Ba'alawi Lalu zuriatnya ini menyebar Keseluruh dunia Dan sampailah ke negeri kita Dan kita malam ini bersyukur kepada Allah Karena bisa berduduk Bermajlis Bersama Dengan zuriat Rasulullah Saya sebetulnya Batuk malam ini Makanya tadi batuk sebentar Habis itu batuknya hilang Ini sebentar lagi datang lagi nih Berkat doa ibu-ibu semua Ibu pasti mendoakan Ya Allah sehatkan Ustaz Abdul Soman Untuk malam haul ini aja Habis setelah itu dia mati Nggak apa-apa ya Allah Seterusnya Masya Allah Amin ya Rabbal Dari bunyi aminnya Kayaknya nggak setuju semua Masya Allah Tabarakallah Kalau ibu mati Meninggal dunia Ustaz nggak enak terus Setiap mati pasti ibu-ibu Oke kita balik bapak-bapak ya Kalau bapak mati Ibu mau ikut? Andai pun nggak Janganlah terlalu jujur Bilang aja Iya Lalu yang dibawa mati itu apa? Mobil besar? Tinggal rumah besar? Tinggal bini besar? Keceplosan mohon maaf Yang dibawa hanya Amal Soh Soleh kok somat Uang yang dimasukkan Kedalam sorban tadi Itu bukan dibawa Ustaz Abdul Soman pulang Ke Riau Abdul Soman kalau Penggalangan dana itu Untuk pembangunan masjid Pondok tapis Quran Habis Satu Pekan Dua kali Maulid Mengumpulkan Anak-anak muda Ikhlaskan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah ujung tombak Perjuangan kita Dipanjangkan Allah Umur mereka Sehingga anak cucu kita Selamat dari narkoba Selamat dari ganja Selamat dari LGBT Selamat dari virus HIV AIDS Selamat dari judi online Game online Cewek online Siapa yang bisa menyelamatkan Anak kita ini Makanya kata Nabi Sallallahu salam Man ya isba di Siapa yang hidup di akhir zaman Nanti Banyak sekali Ikhtilaf Musibah Fitnah Fitnah Akhir zaman Siapa yang berpegang Dengan dua ini Dia akan selamat Dunia akhirat Yang pertama Al-Quran Apakah ibu berpegang Dengan Quran Yang kedua Berpegang dengan Keturunanku Zuryat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Bersyukur Nikmat yang besar Diberikan Allah Untuk Bogor Untuk Jawa Barat Untuk negara kesatuan Republik Indonesia Adalah Diberikannya Para Habaib Siap Membantu Perjuangan Para Habaib Siap Jaga NKRI Siap Jaga ulama Siap Jaga Habaib Takbir Sudah mirip Habib Anim Sudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita ini Hanya Pencinta Rasulullah Mereka Ada Darah Nabi Dalam dirinya Setetes Menetes Turun Sampai ke mereka Darah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Memang Ustaz Saman Tidak ada Darah Nabi Ada Nabi Adam Ada disini Yang tidak keturunan Nabi Adam Berarti keturunan Monyet Eh mohon maaf Astagfirullah Bukan kata saya Kata Charles Darwin Kata Charles Darwin Nabi-Nabi itu Tidak ada Jadi kalau ada Orang yang ngomong Tidak ada Nabi-Nabi itu Berarti mereka itu Keturunan Tidak ada Saya ngomong Sudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita Ziarah ke makam Rasulullah Sampai ke Saudi Arabia Orang akan bertanya Dimana rumah Rasulullah Rumahnya Mau dihancurkan Dimana rumah Sayyidatunak Khadijah Rumahnya Diratakan Dimana Peninggalan-peninggalannya Dihilangkan Puncaknya Yang terakhir Adalah Dihilangkan Zuryatnya Supaya kita Kehilangan Jejak Akhirnya kita Tidak ikut Nabi Yang diikut Siapa Yang diikut Adalah Filosof Sekuler Liberal Komunis Atheis Mudah-mudahan Kita semuanya Diselamatkan Dunia dan akhirat InsyaAllah Amin Pada malam Yang penuh Dengan keberkahan Dengan kemuliaan Ini Kepada Sohibul Hawul Saya Al-Fakir Abdul Somad Membacakan Al-Fatihah Apakah bacaan Al-Fatihah Al-Fatihah Yang saya baca Tadi Sampai Ibu Tau dari mana Emang dapat Whatsapp Balasan Fatihah Anda Sudah Sampai Ulangi Sekali lagi Paketnya Kurang Siapa Yang mengajarkan Kita Bawa Fatihah Itu Sampai Abaib Kalau tidak Kita tidak Tahu Apa-apa Mau mati Dikirimi Donat Kita Akan Dikirimi Oleh Al-Fatihah Anak-anak Ibu Anak-anak Ibu Akan ikut Maulid Anak-anak Ibu Akan ikut Hawul Anak-anak Ibu Akan Dididik Abib Mahdi Mereka Akan Dididik Dalam Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ini Maulid Ini banyak Yang benci Wahabi Benci Syiah Benci Sekuler Benci Ateis Benci Liberal Benci Komunis Benci Kenapa Kemana Arah Mata Panah Disitulah Kebenaran Wahai Imam Syafi'i Nanti Kalau kami Bingung Di akhir Zaman Siapa Yang kami Ikut Kata Imam Syafi'i Dimana Arah Mata Panah Banyak Tertuju Disitulah Kebenaran Maulid Zuryat Nabi Dibenci Wahabi Dibenci Syiah Dibenci Liberal Dibenci Komunis Dibenci Ateis InsyaAllah Ini bukti Kita berada Dalam Kebenaran Takbir Sampai Lupa Menyambut Ustadz Sobri Lubis Saking Semangatnya Sedara Aku yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Yang dapat Ustadz Somat Sampaikan Lebih Kurang Tadi Ana Mau berhenti Alasannya Batuk Eh Batuknya Ilang Kalau Mereka Hatamkan Satu Hatam Al-Quran Kullahu 30 Juz Fahuwa Hasanun Kata Imam Syafi'i Diriwayatkan oleh Imam Nawawi Dalam Kitab Riyadu Salihin Oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Ya'ya Bin Sarab An-Nawawi Kalau Dikatamkan 30 Juz Al-Quran Dari Al-Fati'ah An-Nas Fahuwa Hasanun Itulah Yang paling Afdal Nanti Kalau Kita Meninggal Mudah-mudahan Anak Kita Membacakan Khatam Satu Quran InsyaAllah Enggak Sanggup Baca Satu Satu Quran Pilihlah Hatinya Al-Quran Likulli Syai'in Qalbon Segala Sesuatu Punya Hati Wa Qalbul Quran Yasin Hatinya Al-Quran Adalah Yasin Loh Ada Gambar Apa Perasaan Ustadz Melihat Gambar Ustadz Di tengah Para Habaib Yang pertama Sedih Saya tidak Layak Berada Di tengah Mereka Saya orang Yang Membawakan Sendal Mereka Untuk Membawa Kemuliaan Nabi Muhammad Yang kedua Perasaan Ustadz Lucu Saya Lihat Satu-satunya Yang Pesek Di situ Kalau Tidak Sanggup Membacakan Satu Khatam Al-Quran Maka Bacakan Yasin Hatinya Al-Quran Segala Sesuatu Punya Hati Wa Qalbul Quran Hatinya Al-Quran Adalah Yasin Iqra'uha Ala Mautakum Bacakan Pada Orang Yang Meninggal Dunia Ini Hadis Do'ib Hadis Do'ib Tidak Boleh Diamalkan Kata Siapa Bodoh Ajma'al Ulama Ala Jawazil Amal Bil Hadis Do'ib Ulama Sepakat Ijma' Boleh Beramal Dengan Hadis Do'ib Hadis Do'ib Hadis Do'ib Hadis Do'ib Hadis Do'ib Hadis Do'ib Kan Karena Dia Cukup Lima Syarat Tidak Ada Priwayat Yang Kezab Pendusta Dia Bukan Cerita Tentang Halal Haram Dia Bukan Dalil Masalah Akidah Dan Dia Masih Di bawah Naungan Hadis Hadis Sahih Dan Dia Untuk Fadha'il A'mal Motivasi Ber'ah Saya Tidak Sanggup Baca Yasin Pak Ustaz Bacakan Al-Fatiha Saya Waktu Singkat Tidak Baca Yasin Maka Tadi Saya Baca Al-Fatiha Kalau Saya Ninggal Bapak Ibu Mau Bacakan Al-Fatiha Awas Kalau Enggak Pak Ustaz Saya Enggak Baca Al-Fatiha Kamu Hidup Bacakan Sohat Al-Quran Enggak Sanggup Yasin Enggak Sanggup Al-Fatiha Enggak Sanggup Empang Sungai Dekat Dari Sini Maksudnya Masuklah Kedalam Apa Gunaku Hidup Di Bogor Buat macet Aja Buat Semak Bogor Aja Kita Hidup Ini Ada Manfaatnya Insyaallah Amin Mana Dalilnya Bacaan Yang Kita Baca Dalam Awl Ini Sampai Kepada Sohibul Awl Sohibul Awl Sayyidi Al-Walid Ketika Nabi Melewati Suatu Makam Nabi Mengambil Pelepah Kurma Fasyak Nisfain Nabi Mencabut Thumma Ghazarahu Lalu Ditanamkan Nabi Sallallahu Sahabat Bertanya Kenapa Engkau Tanamkan Ya Rasulullah Pelepah Kurma Bertasbih Apa Kata Imam An-Nawawi Kalau Pelepah Kurma Aja Tasbihnya Sampai Apalagi Bacaan Quran Orang Yang Beri Makanya Bacaan Al-Fatihah Kita Tadi Sampai Apakah Sayyidil Walid Apakah Sohibul Awl Melihat Apa Yang Kita Lakukan Malam Ini Beramallah Siapa yang melihat Amal kita Tiga Yang pertama Allah yang akan melihat Yang kedua Rasulullah melihat Rasulullah Dari kota Madinah Melihat Amal kita Malam ini Live Walaupun hujan Tidak terhalang Sama sekali Yang ketiga Wal-Mu'minun Orang beriman Melihat Orang beriman Yang mana Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Dalam Tafsir Al-Quran Al-Azim Orang beriman Orang tua Melihat Amal Anaknya Dari Alam Barzah Maka Sayyidil Walid Sohibul Hawl Melihat Amal Kita Malam Ini Dan Al-Marhumah Ibu Saya Al-Marhum Ayah Saya Melihat Dari Alam Barzah Betapa Bangganya Mereka Anakku Abdul Somad Berkhidmat Kepada Zuryat Rasulullah Sallallahu Ataik Anak Ibu Yang Berkhidmat Anak Bapak Yang Berkhidmat Kalau Ibu Meninggal Bapak Meninggal Bapak Akan Melihat Anakku Sedang Maulid Dengan Habib Mahdi Anakku Sedang Berjihad Bersama Habib Mahdi Melawan Ahmadiyah Melawan Aliran Sesat Melawan Orang Sekuler Melawan Orang Komunis Melawan Orang Yang Tidak Bertuhan Ibu Bangga Apa Tidak Bangga Apa Tidak Jangan Sampai Saat Kita Mati Ditampilkan Amal Anak Kita Ini Anakmu Pagi Mabuk Siang Teler Malam Sakau Jadikan Anak Kami Anak Anak Yang Soleh Dan Yang Soleh Saya Tutup Dengan Pantun Menangkap Puyuh Di Bukit Selasih Thank you Dan Terima Kasih Saudara Aku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malam Ini Kita Ramai Hujan Tidak Menghalangi Kita Malah Hujannya Yang Capek Kata Hujan Yaudahlah Kalau Gitu Aku Berhenti Aja Sudah Bolak Balik Aku Turun Dia Tidak Berhenti Juga Malah Berapi Api Batuk Sudah Menyerang Kata Batuk Aku Capek Juga Ganggu Dia Ceramah Terus Dan Jamaah Ini Tidak ada Yang Ngantuk Satupun Gimana Mau Ngantuk Berdiri Kalau Ada Jamaah Ngantuk Itu Dua Kemungkinan Yang Pertama Cacingan Yang Kedua Digoda Setan Setannya Malam Ini Pada Kabur Semua Dan Semua Jamaah Ini Sehat Wal Afiat Insyaallah Kalau Ada Yang Sakit Sakit Ada Yang Demam Demam Ada Yang Batuk Batuk Datang Maulid Mana Buktinya Usad Somad Malam Ini Sehat Wal Afiat Tidak Tau Besok Pagi Mudah Mudahan Barakah Doa Para Zuryat Rasulullah Para Pencinta Rasulullah Kita Semua Diberikan Kesehatan Dan Sehat Itu Kita Pakai Untuk Ibadah Bekal Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima kasih Segala Perhatian Mohon maaf Segala Kesilapan Dan Kekhilapan Aku Luqaul Lihada Astaghfirullah Liwalakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh